Halo teman-teman, balik lagi, channel gue SMTech, kita lanjut lagi, Kapten Tsubasa Dream Team ya, Time Attack teman-teman lanjut ke stage 4, ya kenapa nggak 1, 2, 3, ya karena teman-teman semua bisa lihat itu di playlist gue, di Time Attack, cuman perbedaannya tinggal dirubah-rubah sesuai pemain yang dapet buff ya, intinya begitu aja teman-teman ya, tapi kalau yang 4 ini gue mau coba yang baru karena ada pemain baru yang bisa kepake, dan sekarang juga udah dari kemarin-kemarin sih sebenernya ya, karena ada rekomendasi teman-teman, nomor 1 Owairan, Matsu, terus Radunga, ada Pierre ya, cukup 4 ini aja teman-teman yang paling the best menurut gue, ya kalau Owairan kenapa, Owairan nomor 1 tetap ya, karena Owairan itu satu-satunya yang 150% wantunya ya, sedangkan yang lain itu, kayak Radunga sama Pierre itu cuman 100%, ya itu jadi kalau Radunga sama Pierre itu kita harus matchup 2 kali, ya dari tengah gawang ya, dari tengah lapangan, kalau Owairan kalau dari tengah cukup 1 kali terus shoot, sedangkan kalau Radunga itu tinggal nge-shoot biasa, kalau Matsu bisa nge-shoot dari belakang, meskipun pasifnya Matsu yang Argentinian killer nggak nyala, tapi tetap bisa jebol teman-teman, ya ini formasi yang gue pake, apa namanya, biasain teman-teman, biasain yang namanya pake 2 backup ya, jadi Radunga gue kiri, Matsu kanan atau kanan kiri terserat bisa dibalik-balik, ya jadi kalau mulainya bolanya nanti dari Awi, jadi kita ngopernya ke Radunga, ya kalau dari Rafael, dari kanan berarti kita mainnya dari Matsu, kalau dari tengah, alts yang pegang bola itu bebas ya, bisa ke kiri, bisa ke kanan, nah terus forwardnya itu harus yang warna biru, terserah yang warna biru yang mana, karena supaya dapet buff biar larinya lebih kencang, ngejar bola ya, oke teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, oke kita coba, kita lihat bolanya mulai dari mana ya, oke dari Awi, berarti kita ke Radunga, nah kita Radunga, matchup, seperti si apa yang udah dibenerin teman-teman sistemnya, jadi kita abis matchup itu cepat sekali yang namanya matchup, jadi kita pinter-pinter matchup satu pemain-satu pemain ya, nah oke, ini tertinggal wantu, dan jangan lupa goal pertama itu 6, 7, 8, ya detik ya, jadi jangan lewat dari itu, ya, 6 bagus, 7 oke, 8, ya udahlah, nah ini 6 bagus, ya 6 bagus, 7 oke, 8, bagus, di atas 8, mending di ulang ya, oke, zanggit, karena zanggit di bawah, kita pakai Matsu, ya kita pakai Matsu, oke kita shoot ya, Matsu force momentum harus nyala teman-teman, supaya lebih meyakinkan, ya sebenarnya, force momentum gak nyala juga bisa jebol, cuman, lebih besar potensi jebol ya, kalau force momentumnya nyala, oke, oke, 14 menit teman-teman, ya, sebenarnya, 14, 15, 16 itu udah bagus ya, teman-teman ya, udah oke lah, ya, jangan lebih dari 20 menit, eh 20 detik ya, oke, segitu aja teman-teman, videonya kali ini, intinya, di, siapa namanya, Radungga, ya Radungga itu tinggal shoot aja, matchup 2 kali, kalau Matsu itu shoot 2 kali, dari belakang, kalau, appear juga matchup 2 kali, ya, kalau, Wairan, itu 1 kali matchup, ya, jangan lupa teman-teman, yang belum subscribe, kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar, sampai ketemu di next video, nu, nu, Terima kasih.